Tiga pria harus berurusan hukum dengan petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung setelah melakukan aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap petugas di perlintasan kereta api di kawasan Kiara, Condong, Kota Bandung. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial ini dipicu ke kesalan pelaku terhadap petugas yang menegurnya saat hendak menerobos pintu perlintasan kereta api. MZ, RA, dan AL, ketiga pria ini harus berurusan hukum dengan petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Sabtu Petang. Sebelumnya dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat Petang lalu dan viral di media sosial ini, berawal saat petugas yang tengah melakukan edukasi terhadap pengguna jalan yang akan melintasi pintu perlintasan kereta api di kawasan tersebut menegur salah seorang pelaku agar tidak menerobos pintu perlintasan kereta api yang telah ditutup. Ketiga pelaku yang tidak menerima teguran petugas terhadap salah satu pelaku akhirnya melakukan aksi penganiayaan terhadap petugas. Tidak hanya melakukan pengeroyokan, dari pemeriksaan urin ketiga pelaku juga diketahui positif mengandung obat kimia terlarang. Si tersangka ini tidak menerima atas himbawan ataupun peringatan dari pihak disutup dan KPKI. Sehingga tersangka melakukan pelawanan dan melakukan pengeroyokan terhadap petugas disutup. Kemudian kami melakukan telah TKP, penyelidikan, dan kami melakukan pengejaran tidak lebih dari satu kali empat jam. Kami sudah menangkap tiga tersangka berinisial MZ, RA, dan AL. Akibat perbuatannya tersebut ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 170 dan 351 KUH Pidana tentang pengeroyokan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Fredy Bangun, Bandung